Mengawal informasi pertama pemirsa, pemerintah desa Ampel kecamatan Wuluhan mengadakan pengendalian hama pada tanaman padi secara massal. Diharapkan penyemprotan secara besar-besaran ini bisa memaksimalkan hasil panen sehingga nasi petani di Jember bisa membaik. Bekerjasama dengan Gapoktan, pemerintah desa Ampel kecamatan Wuluhan membagikan obat insektisida untuk pengendalian hama pada tanaman padi. Cairan insektisida tersebut dibagikan kepada 13 kelompok tani yang ada di desa Ampel secara gratis yang sumber dananya diperoleh dari pemerintah desa Ampel sebesar 15 juta rupiah dan dari Gapoktan sebesar 5 juta rupiah. Kemudian dilakukan penyemprotan secara massal baik alat semprot manual maupun peralatan canggih menggunakan drone khusus. Menurut Kades Ampel, Soleh, terdapat 1.008 hektare lahan pertanian di desanya yang menjadi perhatian dan support dari pemerintah desa melalui edukasi dan berbagai inovasi. Untuk penanggulangan hama pereng dan untuk penanggulangan becak-becak. Kalau sudah, dimohon sempat dulu, Pak ya. Itu biasanya yang menyerang pada usia tanaman berapa bulan, Pak? Ya di antara umur 2 bulan sampai... Penyemprotan secara massal tersebut diharapkan bisa menanggulangi serangan hama pada tanaman padi sehingga bisa memaksimalkan hasil panen dan bisa memperbaiki nasi petani. Penyemprotan secara massal tersebut diharapkan dengan penyemprotan dan bisa bersama-sama dengan pesadaran kesama. Dan apa yang dilakukan, kalau bisa dilakukan ini akan bisa. Tapi kalau bersama-sama bisa termasih, kita amati apa yang ada di sawah-hah, dalam artian untuk sawah di desa Ampel ini semuanya bisa diatasi. Dalam hal ini juga pengendalian hama dan penyakit ini tersebut dan harapannya juga bahwa sekarang ini sudah banyak hama warang, hama tikus yang itu harus dilakukan secara bersama-sama bersinergi pemerintah desa, pontan, dan pemerintah kesamatan.